Hai Teknozen, selamat datang di channel Tau Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Ponsel gaming besutan Xiaomi segera rilis di Indonesia. Ponsel Xiaomi itu adalah Black Shark 2 Pro yang akan menjadi brand ponsel gaming pertama yang dijual secara resmi di pasar Indonesia. Pengumuman itu disebar oleh Black Shark Indonesia melalui akun resmi Facebook miliknya. Dikatakan ponsel akan dirilis bersamaan pada ajang MPL atau Mobile Legends Professional League Season 4 pada tanggal 26 dan 27 Oktober mendatang. Selain itu, ponsel akan dijual secara eksklusif di salah satu toko online di Indonesia. Pada teaser yang beredar di Indonesia, ponsel Black Shark 2 Pro akan tersedia dalam tiga varian warna, yaitu hitam, pera, dan orange. Di kancah global, Black Shark 2 Pro dirilis pada Juli 2019 silam dan saat ini sudah tersedia di beberapa negara termasuk Malaysia. Di bagian depan, Black Shark 2 Pro menggunakan layar AMOLED 6,39 inch dengan resolusi Full HD+, dan juga sudah dibekali dengan speaker stereo. Berkat layar AMOLED, Black Shark 2 Pro ini sudah mendukung sensor sidik jari di dalam layar atau fingerprint in display. Dapur pacu Black Shark 2 Pro ini ditenagai oleh Snapdragon 855+, chipset gaming dari Qualcomm dengan GPU Adreno 640 yang dibadukan dengan RAM 12GB dan pilihan storage 128GB atau 256GB yang mendukung UFS 3.0 yang lebih cepat. Di sektor fotografi, Black Shark 2 Pro menggunakan dua modul setup kamera. Pada kamera utama memiliki sensor 48MP dengan f1.75 dan kamera telephoto 12MP dengan f2.2 yang sudah dibekali dengan fitur 2x optical zoom. Ponsel ini dapat merekam gambar hingga resolusi 4K di 60fps. Untuk kamera selfie-nya, Black Shark 2 Pro dibekali dengan kamera bersensor 20MP dengan aperture f2.0 yang juga dapat merekam video hingga beresolusi 1080p di 30fps. Black Shark 2 Pro ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4000mAh yang sudah mendukung pengisian cepat atau fast charging hingga 27W. Nantinya, Black Shark 2 Pro ini akan menggunakan operasi sistem Android 9 Pie. Di negara asalnya China, Black Shark 2 Pro ditawarkan dengan varian terendah dengan RAM 12GB dan 128GB storage dibanderol dengan harga Rp 6 jutaan. Sementara, untuk varian tertinggi dengan RAM 12GB dan 256GB storage dijual dengan harga Rp 7 jutaan. Untuk hargaan di Indonesia, menurut Vice President Marketing of Black Shark Global, pada saat peluncuran Black Shark 2 Pro di Malaysia, harga Black Shark 2 Pro tidak akan jauh dari harga Malaysia yang dibanderol mulai dari harga Rp 8,4 jutaan. Jadi, berapa harga Black Shark 2 Pro di Indonesia? Kita tunggu saja peluncurannya akhir pekan ini. Nah, itu tadi adalah informasi dari Black Shark 2 Pro yang akan diluncurkan resmi di Indonesia. Menurut kalian, worth it tidak sih untuk membeli Black Shark 2 Pro ini? Tulis komen kalian di bawah ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kamu tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini